Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKHI, Daerah Kerja, DAKER, MAKAH, terus memberikan layanan kesehatan terhadap jamaah haji Indonesia, termasuk pasien yang mengalami demensia. Psikiater KKHI, DAKER, MAKAH, Dr. Ahmad Andi Samegu mengatakan, hingga Kamis, 6 Juni 2024, sudah ada 66 jamaah haji demensia yang dirawat di KKHI. Dia mengatakan, sebelum berangkat ke Tanah Suci, jamaah lansia sudah di-screening terlebih dahulu. Dalam proses screening tersebut, jamaah akan digolongkan menjadi demensia berat sedang dan ringan. Jika jamaah tergolong dalam demensia berat dan sedang, mereka akan dilarang untuk berangkat. Sementara itu, demensia ringan masih diizinkan ke Tanah Suci. Kebanyakan pasien demensia yang mereka tangani memiliki catatan demensia ringan ketika di Indonesia. Sesampainya di sini, penyakit itu bisa kambuh karena faktor kelelahan dan kurang minum, ucap dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.